Mahkamah Konstitusi, MK, memutuskan mengabulkan uji materil pasal 169 huruf KUU Pemilu mengenai batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden yang diajukan oleh seorang mahasiswa bernama Almas Saki Biru Rea. Perkara itu masuk ke MK dengan nomor 90 PUU 21 2023. Dalam gugatannya, Almas memilih Arief Sahudi, Utomo Kurniawan, DKK sebagai kuasa hukum. Permohonan itu diterima MK pada tanggal 3 Agustus tahun 2023. Pemohon ingin MK mengubah batas usia minimal capres-cawa pres menjadi 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, kota. Mengadili mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang pengucapan putusan di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Senin, tanggal 16 Oktober 2023. MK menyatakan, pasal 169 huruf KUU Pemilu yang menyatakan, berusia paling rendah 40 tahun, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. MK juga memuat frasa berpengalaman menjadi kepala daerah, sehingga pasal 169 huruf KIS lengkapnya berbunyi, berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah, UJAR Anwar. Selanjutnya, MK memerintahkan pemuatan putusan itu dalam berita negara Republik Indonesia. Atas putusan tersebut, dua hakim MK menyatakan ocuring opinion atau alasan berbeda yaitu Eni Nurbaningsih dan Daniel Yusmik. Lalu ada pula empat pendapat berbeda atau disenting opinion dari Wahidudin Adams, Saldi Isra, Arief Hidayat, Suhartoyo. Sementara itu, gugatan tersebut dikaitkan dengan majunya wali kota Solo, yang juga putra Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming Raka menjadi cawapres pendamping Capres Prabowo Subianto. Gibran kini berusia 36 tahun dan menjadi kepala daerah, sehingga dengan keputusan MK maka Gibran bisa maju cawapres meski secara umur belum memenuhi syarat, namun bisa maju karena menjabat wali kota.